Kali ini saya bersama John Lee, pemancing dari Maumere, dan William, pemancing senior dari Sumba. Mereka sedang mempersiapkan rangkaian bulu untuk mancing ikan tuna. Mereka sebut dengan rintas, dengan memakai lebih dari 13 sampai 14 mata pancing diikat dalam satu rangkaian. Paling-paling bagus warna apa yang biasanya dimakan kalau apa? Kalau warna ini, ikan teri. Ikan teri sering main di lampu juga. Kalau ini biasa digandengkan dengan cumi. Terus ada satu jenis ikan di lampu yang sering dia makan, itu ikan orang sini bilang ikan babi. Setelah persiapan sudah siap semua, saatnya kita berangkat mancing. John Lee langsung mengarahkan perahunya ke rumpon tuna. Perjalanan akan kita tempuh sekitar satu jam menuju ke rumpon tuna. Wah, makin ramai kapal kita. Selain John, ada Eris, Kobus, dan Sius. Makin asik nih. Oke, kita sudah sampai di rumpon. Ini kita mau cari umpan dulu. Ini, buat cari ikan-ikan tuna besar. Mudah-mudahan ada swordfish. Dengan menggunakan umpan bulu, Kobus sedang mencari umpan ikan. Umpan ikan ini untuk peluru nanti malam kita gunakan. Setelah umpan sudah terkumpul, saatnya kita cari tuna. Mas Bro, apa kalian mau tahu rumah ikan tuna atau biasa disebut juga dengan rumpon? Seperti apa sih di dalamnya? Ayo kita lihat. Rumpon ikan tuna dibuat di kedalaman antara 700 sampai dengan 1000 meter. Dengan satu tali tambang dari atas sampai ke dasar laut. Menggunakan jangkar batu besar yang berat. Menggunakan enam buah batu kali besar yang sudah dianyam dengan tali. Sebagai perahan atau jangkar. Dan di permukaan biasa diberikan pelampung besar sebagai tanda. Dan dari permukaan sekitar 3 meter diikat pelepah daun. Gunanya supaya telur ikan dan ikan-ikan kecil bisa berlindung. Betul saja, tanpa menunggu lama, dengan umpan hidup, strike langsung terjadi. John Lee langsung mengendalikan ikan dengan teknik handline atau disebut juga dengan pancing ulur. Dengan tenang, John menarik ikan. Ikan sudah terlihat di permukaan. Wow, yellowfin tuna. Mantap. Pancing mania semakin mantap. Stripe, kali ini kobus yang beraksi. Dengan percaya diri, kobus memainkan ikan dengan handline. Terlihat, dia sudah terbiasa menarik ikan dengan teknik pancing ulur ini. Dengan cepat, dia menaikkan ikan. Ini juga bahaya kalau nggak biasa main handline. Ini kebelit jaring, bisa putus. Ditarik tuna kecil, lihat tuna kecil. Dan, ya, berhasil. Kembali tuna sirip kuning menjadi koleksi kami. Pancing mania semakin mantap. Oke, sekarang saya mau coba nih pakai ikan babi itu yang kecil itu. Nanti kita lihat. Pakai mata pancingnya kecil nih. Om John mau gantiin saya pakai itu. Ini dia babi di air yang dimaksud. Bukan babi yang di darat ya. Dibantu kembali dengan John. Saya menggunakan reel dan joran. Pelan-pelan, Pakai. Iya. Oh, sorry, sorry. Pelan-pelan. Coba dengar nyanyian reel. Akhirnya saya mendapatkan sambaran. Strike. Dengan menggunakan PI2 dan lidar 50 LBS, sepertinya sesuai dengan ukuran ikan. Akhirnya. Dah. Baru dapat saya juga. Jatuh. Double strike. Jorli juga mendapatkan sambaran. Mantap. Ini pakai leader alus oleh. Pakai leader 50, nggak boleh paksa. Karena ada timah di tengah, jadi leader dengan panjang sekitar 12 meter harus dinaikan dengan tangan. Oh, berhasil. Om, akhirnya. Double strike. Ini kita, mancingnya udah kayak di kolam ikan ya, Om? Ini kelihatan dari atas ini, ikan mondar mandir. Tapi memang ikan sulit makan, tapi Om, emang luar biasa nih, Om Johnny. Ini pakai umpan kecil, pakai mata pancing kecil, baru dia makan. Pakai mata pancing besar, nggak mau makan sama sekali. Jadi persiapan penting ya, Om? Iya, persiapan. Jadi, mata pancing dari kecil sampai besar, Om udah siapin di kapal ini. Mantap memang. Oke, mancing mania semakin mantap. Cahaya di atas kapal mengundang ikan-ikan kecil menghampiri lampu. Kemudian, ikan tuna sedang juga mengikuti ikan-ikan kecil. Dan predator besar juga datang untuk memangsa ikan tuna sedang. Inilah yang disebut rantai makanan. PEMBICARA 1